Tanah Suci Mekah bersiap menerima kedatangan jamaah calon haji kloter pertama. Berbeda dengan tahun biasanya, kali ini haji diselenggarakan secara terbatas dengan hanya sedikit jamaah yang mendapat akses. Petugas melakukan disinfektan lantai dan pilar masjid jelang kedatangan kloter pertama jamaah calon haji. Akibat pandemi COVID-19, Arab Saudi hanya mengizinkan sedikit jamaah untuk beribadah haji jauh di bawah jumlah tahunan yang biasanya menembus 2 juta jamaah. Tidak hanya itu, jamaah calon haji juga wajib membawa sajadah sendiri dan hanya boleh minum air zam-zam dari botol kemasan. Sebanyak 70 persen jamaah adalah warga asing yang tinggal di Arab Saudi dan sisanya warga lokal. Jamaah tahun ini juga terbatas harus berusia 20 hingga 50 tahun dan belum pernah menunaikan ibadah haji sebelumnya. Di Arab Saudi, lebih dari 264 ribu kasus positif dan 2.703 kasus kematian akibat COVID-19. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MetroTV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.